Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Uncumfarm ini saya mau manjat pohon kelapa teman-teman kelapa gading karena sekarang itu suasananya panas banget siang hari kepala saya mumet pusing karena panas banget jadi saya mau minum air kelapa muda kebetulan saya punya pohonnya jadi akan saya panjat ke ini pohon kelapa saya teman-teman buahnya banyak kemarin sudah ada beberapa tandan yang dipetik untuk minum airnya ya nah ini ada tapi yang ini masih agak terlalu muda jadi belum ada isinya itu yang yang ini kalau yang ini sudah terlalu tua tandanya ini ini sudah hitam-hitam ini sudah tua banget sudah bisa untuk di parut untuk sayur atau untuk gula ya terus ini juga sudah sangat tua dan saya bisa ambil yang itu yang itu sudah pas itu untuk dogan saya manjatnya menggunakan tangga ini tadi sebenarnya saya sudah metik dua butir sekarang saya ambil satu lagi Oke teman-teman saya sudah di atas pohonnya ini tinggal ambil buahnya yang ini ini akan saya ambil ini sepertinya pas ini untuk dogan ya buahnya ini aja ya yang ini nah ini sepertinya lebih gampang ini paling atas ya kita putar aja begini caranya tuh uh ini panas banget teman-teman jadi saya butuh minuman minuman seger Oke nah saya sudah dapat satu butir lagi nih tadi saya sudah panen dua sebenarnya dan ini yang ketiga oke sekarang kita langsung bikin dogannya ya air dogan dan sekarang saya mau turun nah nanti ini teman-teman yang itu tuh manggarnya itu rencana mau saya sadap jadi penghasil nira atau untuk legend atau untuk tua oke tunggu aja ya video berikutnya saya akan bikin cara menyadap pohon kelapa ini sekarang kita turun nih teman-teman saya sudah panen tiga butir kelapa kelapanya sugar bugger kelapa gading ini namanya ya dan saya punya pohon sendiri jadi saya bebas mau metik kapanpun selagi ada buahnya sekarang saya mau bikin bikin dogan saya bikin dua ini yang satu buat saya satu buat istri yang buat saya mau dicampur dengan isinya layang untuk istri saya cuma airnya doang Oke sekarang saya akan potong ini dulu ya ke bongkar ini isinya tips membuka kelapa muda ini kita jangan dari depannya karena depannya nanti terlalu tebal mengambil kulitnya jadi kita potong lewat belakang saja Oke uh luar airnya sudah bolong kita tampung dulu airnya tutup lubangnya terlalu kecil tidak apa-apalah ini bagus ini untuk menyegarkan badannya apalagi kena kepanasan seperti ini nih ini panas banget dari siang tadi lumayan banyak airnya hampir penuh satu ini satu mangkuk bening airnya seger sekali banyak sekali akhirnya teman-teman wow keren mantap satu ini teman-teman luar biasa uh tumpah tumpah nah satu mangkuk full terus saya akan ini bongkar satu lagi ini sepertinya lebih tua ini mantap juga ini manis banget terpindahkan up ini sedikit airnya lebih banyak yang tadi satu gelas kurang sedikit selanjutnya kita ini kita belah kita belah ininya tempannya ini masih terlalu mudah nah ini kita ambil begini kita kukur terlalu mudah nih dikit banget isinya kita masukkan sini lumayan ada isinya mantap mantap semuanya tapi COLOR nah ini biar lebih mantap saya akan campurkan sama madu nah kita masukkan madu sedikit biar manis tambah manis oke mantap jiwa terus diaduk-aduk jadi ini dia teman-teman hidangan dogan kelapa mudanya bikin sendiri panen sendiri di rumah sendiri karena sekarang masih stay at home atau di rumah saja jadi saya sangat beruntung punya pohon kelapa sendiri oke sekarang tinggal kita nikmati rasanya seperti apa sekarang saya coba teman-teman bismillahirrahmanirrahim mantap betul luar biasa segar banget walaupun tidak campur es saya sengaja tidak campurkan es karena saya lagi sakit kepala jadi saya menghindari es dulu ya jadi cukup sepertinya saja sudah segar ini cuma air kelapa dicampur dengan madu sedikit terus ini isi kelapanya masih mudah banget pokoknya segar banget untuk mengatasi dehidrasi waktu panas seperti ini sekarang di rumah saya panas banget dari siang tadi saya jadi mumet kepalanya makanya saya terinspirasi untuk mengambil buah kelapa ini untuk diminum biar segar oke teman-teman demikian video kali ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati havea selamat menikmati